Pemirsa Intens Investigasi Hotman Paris Sutapeya kemarin mendadak menjadi sorotan Lantaran terlihat duduk bersama dengan Ibtu Rudiana di tengah banyaknya pihak Hingga masyarakat yang ingin Ibtu Rudiana muncul ke publik dan buka suara Terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki Anaknya yang hingga kini masih menjadi misteri Seperti apa pula Hotman Paris yang menyindir Deddy Mulyadi Dimana saat ini Deddy Mulyadi yang sedang mencolonkan diri sebagai gubernur Agar menyudai keikut campurannya dalam kasus Vina Hingga Farah Tabas terlihat menangis saat menjalani sidang PK Saka Tatal kemarin Dan bagaimana pula kuasa hukum Ibtu Rudiana Yang mengkonfirmasi telah melaporkan pihak Deddy Mulyadi serta Dede Hingga pihak Dede dan para terpidana termasuk Deddy Mulyadi yang mengungkap Bahwa laporannya kepada Ibtu Rudiana sudah diproses oleh Bares Krim Mabaspori Pemirsa bersama Intens Investigasi Kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Minimal Jangan lupa subscribe ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di tengah carut-marutnya kasus pembunuhan Vina dan Eki Cerbon yang tidak berujung, hingga memunculkan banyak pihak yang turut campur dan angkat bicara. Kemarin, selasa 30 Juli 2024, Hotman Paris pun akhirnya kembali angkat bicara sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina Cerbon. Ya, kemunculan Hotman Paris kemarin tidak sendiri. Ia pun terlihat duduk bersama sosok Ibturudiana, sosok yang selama ini dicari-cari. Pertemuan itu pun langsung menjadi sorotan publik, mengingat banyak orang yang ingin mendengar Ibturudiana memberikan kejelasannya terkait kelanjutan kasus pembunuhan Vina dan sang anak Eki yang menuai banyak misteri. Meski begitu, dalam pertemuannya kemarin, Hotman Paris mengawali pertemuan itu dengan membuka topik mengenai sidang PK Sakatata. Namun, bukan tentang persidangannya, di mana menurut Hotman sudah cukup bagi Kang Deddy Mulyadi untuk ikut dalam persidangan. Dedy Mulyadi, aku juga bingung itu orang. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Tak hanya itu, Hotman terlihat menyindir mantan Bupati Purwakarta itu, di mana saat ini Dedy Mulyadi sedang mencalonkan diri menjadi gubernur. Menurut Hotman, Dedy Mulyadi harus segera berhenti dan menyudahi keikut campurannya dalam kasus ini. Apalagi, dalam ranah persidangan, Kang Deddy Mulyadi memang tidak memenuhi syarat sebagai saksi. Sudah cukup lah, ini sudah populer. Mudah-mudahan cepat terpilih nanti. Calon apa? Nah, sudah cukup lah kampanye, sudah cukup lah mas. Sudah selesai lah itu. Janganlah terus-terus, itu berlanjut terus ya. Anda tidak memilih syarat sebagai saksi kok ya. Kalau kalah populer, Anda masih kalah. Kalau saya populernya, oke. Selain itu, Hotman Paris juga mengomentari tentang sosok Dede yang belakangan ini sedang ramai disorot. Karena akhirnya angkat bicara terkait kesaksiannya pada 2016 silat, yang diakuinya adalah kesaksian palsu. Lantas menurut Hotman, ketidakhadiran Dede pada pesidang PK Saka Tata kemarin juga menjadi langkah yang dinilai cerdas bagi Dede dan kuasa hukumnya. Mengingat, jika Dede hadir, menurut Hotman justru bisa membuat Dede terkenal pasal kesaksian palsu dan langsung dipidanakan hingga masuk ke Juruji Besi. Dede itu masih pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan, di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Bini itu juga bisa dipenjara, karena sumpah palsu. Jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Masih dalam kesempatan yang sama, Hotman juga menegaskan bahwa dengan beberapa bukti, Hotman pun masih meyakini bahwa kasus Vina Cirebon ini bukan hanya kecelakaan semata. Lantaran menurutnya, persidangan sebelumnya sudah jelas adanya bukti visum. Kakak Vina, Marliana pun juga angkat bicara bahwa ia dan keluarganya dari awal sudah meyakini bahwa meninggalnya sang adik adalah pembunuhan. Atas hal tersebut, Marliana pun secara tegas tidak terima jika kasus Vina Cirebon itu dianggap sebagai kasus kecelakaan lalu lintas. Bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan dua, ini ada dua, ada visum yang sudah bongkar, mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Tidak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh Almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh. Bahkan di bagian kemaluan dari Almarhumah terdapat banyak air. Tuga di dalam putusan ini, ini sampai di sebuah putusan ada pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada di pertimbangan Majelis Hakim, ada SMS antar mereka. Jadi sekali lagi, keluarga Pina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan. Gak bisa dibantai lagi, ini kan hasil resmi ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum. Atau otopsi, visum e-travertum. Disebuka di sini meninggalnya karena beda tumpul patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas. Saya dari awal itu meyakini, saya dan keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang adik saya alami itu berbeda jauh dengan kecelakaan, kalau dibilang kecelakaan. Motornya gak rusak ya? Saat itu saya lihat enggak. Gak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil gak ada? Gak ada. Gak ada? Gak ada. Dan rupanya pada hari yang sama dengan angkat bicaranya Hotman Paris terkait kelanjutan kasus Vina. Ternyata Farad Tabas pun kemarin juga sedang berjuang pada sidang PK Sakatatal. Dalam sidang PK tersebut, Farad pun terlihat mendatangkan banyak saksi. Hingga ia pun mengaku optimis terkait PK Sakatatal yang akan dikabulkan oleh majelis hakim. Bahkan saat sidang PK digelar, Farad Tabas pun sempat menjadi sorotan. Lantaran tangisnya pecah saat mendengarkan kesaksian Liga Akbar mantan terpidana kasus Vina yang sempat mendapatkan perlakuan kasar dari penyidik di tahun 2016 silam. Melihat hal itu, Hotman sendiri menanggapi terkait PK Sakatatal. Dimana menurut Hotman, tidak ada nofum baru untuk PK dikabulkan. Karena Hotman dan keluarga Vina juga yakin bahwa kasus ini adalah pembunuhan dan bukan kecelakaan tunggal. Terima kasih buat warga Cipuan yang mendukung perjuangan Sakatatal. Semangat terus. Usut tuntas. Usut tuntas. Semangat terus. Usut tuntas. Tas terus. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah saya bersumpah. Terima kasih. Menangis. Menangis. Selamat. Artinya, setelah melihat bukti nofum tidak ada, tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi siap, bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya. Bersih habis. Tidak ada sama sekali kegores, akspot, dan sebagainya. Lalu, seperti apa pula kuasa hukum Ibturudiana yang mengkonfirmasi telah melaporkan pihak Deddy Mulyadi dan juga Deddy. Hingga pihak Deddy dan para terpidana termasuk Deddy Mulyadi yang mengungkap bahwa laporannya kepada Ibturudiana sudah diproses oleh Bareskrim Mabespori. Pemirsa Intense Investigasi Kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Menurut keterangan kuasa hukum Ibturudiana yang mendampingi Ibturudiana saat press conference bersama Hotman Paris kemarin. Dirinya mengkonfirmasi bahwa secara resmi telah melaporkan pihak Deddy Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar di Polda Coba Barat. Melihat hal tersebut, pihak Deddy dan para terdakwa termasuk Deddy Mulyadi pun juga memberikan informasi terkait laporannya ke Bareskrim Mabespori. Dimana laporan yang ditujukan kepada Ibturudiana itu kini sudah diproses oleh pihak Bareskrim Mabespori. Bapak akan terus mengejar Pak Deddy atas medsosial. Itu mempikna Bapak, itu pecaharan yang baik itu. Akan terus? Akan mau berdamai? Saya selaku manusia, saya benar-benar sangat. Ketika memang ada komunikasi yang baik, Bapak salahnya. Tapi ini menjauhkan Bapak. Bapak dipikna kok masih... Gimana itu pengacaranya? Oh ini Bapak berhukum baik banget. Tidak, tidak, tapi kita tidak. Lanjut. No mercy. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah kita laporkan. Sudah dilaporkan? Siapa yang dilaporkan? Masa hukumnya, Pak. Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang. Yaitu? Dedy Mulyadi, Dede, dan Dikakbar. Oke. Di Polgajaban. Itu apa itu? Pasal berapa? 27 ayat 3? Iya. Siapa itu? Dedy Mulyadi sudah dilaporkan juga? Seperti itu kami kuasa hukum dari 6 terkidana kasus fina ya, di Jepang. Hari ini datang ke Baris Krim, Pak Moskori, atas panggilan dari teman-teman dari Baris Krim. Nah, sebagaimana kita tahu, minggu lalu kami juga diundang, dipanggil untuk melakukan gelar awal. Dimana gelar awal itu adalah untuk mencocokkan data, mencocokkan laporan bukti awal yang dimiliki atas laporan kami. Hari ini kami pun dipanggil dengan dua agenda. Agenda pertama adalah untuk gelar awal kasus kedua yang kami laporkan, atas laporan kami kepada Aiptu Rudiana. Bukan Aiptu ya, Pak Rudiana pribadi. Saya koreksi ya. Jadi, itu adalah yang kami lakukan. Gelar sudah selesai awal, artinya untuk kasus yang kami laporkan terhadap Bapak Rudiana, saat ini sudah naik ke dalam tahap penyelidikan, penyelidik. Kita sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Baris Krim. Terima kasih Bapak Kapolri, terima kasih Bapak Kapolri, Bapak Kapolri, Bapak Pilipidum yang sudah memproses laporan kami dan kami diproses sangat baik dan menurut kami sangat transparan. Oleh sebab itu, menurut saya ini patut kita acungi-cungi bahwa kami dari awal sudah sampaikan bahwa kita tidak menyalahkan institusi kepolisian yang sudah sangat baik. Tapi kasus ini karena menyakut kepada tujuh perpindahan yang sudah dihukum sumber hidup, yang masih mendekam, tentu kami sebagai pendekat hukum ya, pengacara, tentu akan sekuat tenaga untuk membuktikan peristiwa ini ada atau tidak. Saya pikir dengan mulai penyelidikan yang sangat baik dari teman-teman di Baris Krim. Sudah berapa kali kami ditanggil di belakang dan sangat profesional sekali, luar biasa. Mudah-mudahan ini akan awal yang baik untuk mengungkap peristiwa ini seterahnya. Pemirsa bersama Intens Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Terima kasih sudah menonton!